Intro Hai guys, welcome back to ExxonCourse Youtube Channel Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem periodik unsur Nah, mungkin kalian beberapa sudah tahu nih sistem periodik unsur apa Jadi, sistem periodik unsur merupakan unsur-unsur yang disusun berdasarkan nomor atomnya dan juga kemiripan sifatnya Jadi, sistem periodik unsur itu adalah gambar yang kalian lihat saat ini di layar kalian semua Ini adalah sistem periodik unsur Kalau kalian lihat dalam sistem periodik ini, ada namanya golongan Dan juga ada namanya periode Nah, golongan itu gambarnya adalah kolom Jadi, kolom pertama ini golongan sendiri Kolom kedua, golongan sendiri, seperti itu Itu adalah golongan Nah, periode itu baris Jadi, baris pertama, periode pertama Baris kedua, periode kedua Baris ketiga, periode ketiga Dan seterusnya Jadi, suatu atom itu akan terletak pada suatu golongan dan juga suatu periode Nah, untuk golongan sendiri, teman-teman bisa lihat di sini ya Di atas setiap kolom itu ada nama-namanya Ada 1A, ada 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, dan seterusnya Jadi, kalau misalkan teman-teman lihat ya, urutannya ini teman-teman harus hafal Jadi, yang paling kiri itu adalah 1A Selanjutnya, 2A Setelah itu, nggak lanjut 3A, tapi lanjut dulu 3B 3B, lalu 4B Lalu 5B Lanjut 6B 7B, dan Ini kolom 8, 9, 10-nya adalah kolom 8B Jadi, golongan 8B ini ada 3 kolom Oke Lalu, kolom ke-11 adalah 1B Kolom ke-12 adalah 2B Setelah itu, baru kembali dilanjutkan dengan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan juga 8A Jadi, teman-teman semua Kita bisa lihat sendiri di sistem periodik ini Golongan itu dibagi dalam 2 klasifikasi besar Basically Jadi, golongan A dan juga golongan B Golongan A ada 1-8 Golongan B juga ada 1-8 Nah, kenapa nih pertanyaannya Suatu unsur itu ditempatkan di salah satu golongan Dan juga salah satu periode Jadi, teman-teman semuanya Suatu unsur itu ditempatkan di golongan tertentu Atau periode tertentu Berdasarkan kemiripan sifatnya dengan unsur-unsur yang lain Jadi, nanti mungkin di video berikutnya Kita akan sama-sama belajar nih Kalau golongan 1A itu karakteristiknya apa Golongan 2A karakteristiknya apa Kenapa? Karena satu golongan biasanya punya Kemiripan sifat sendiri-sendiri Pertanyaannya adalah Perlu gak sih kita ngafalin sistem periodik ini? Jadi, jawabannya sih ya perlu banget Supaya apa? Supaya ketika kita mengejarkan soal Akan lebih mudah ketika kita hafal Gimana cara ngafalinya? Jadi, di video sebelumnya Kita sudah ada cara untuk menghafalkan sistem periodik unsur ini Dengan singkatan-singkatan dan juga lagu Hopefully, itu help sekalian semua Untuk menghafal sistem periodik unsur Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi ya Tadi seperti yang aku bilang Bahwa golongan itu dibagi dalam dua klasifikasi besar Yaitu golongan A dan juga golongan B Golongan A disebut juga sebagai golongan utama Sekali lagi ya Golongan A adalah golongan utama Nah, golongan A itu punya namanya sendiri-sendiri Jadi, golongan 1A Di sini ada H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, dan juga F, R Itu adalah golongan alkali Golongan 2A itu disebut dengan golongan alkali tanah Jadi, nanti kalau disoal ada golongan alkali tanah Itu adalah golongan 2A Golongan 3A adalah golongan aluminium Itu di sini Kolong ke-13 Golongan 4A adalah golongan karbon Golongan 5A adalah golongan nitrogen Golongan 6A adalah golongan kalkogen Golongan 7A Nah, ini penting banget ya Karena harus hafal ini 7A Golongan halogen Dan golongan 8A adalah golongan gas mulia Nah, golongan 8A ini merupakan golongan yang paling stabil Jadi, perlu diingat-ingat ya Golongan 8A merupakan golongan yang paling stabil Kenapa? Kita akan bahas alasannya di bagian ikatan kimia Selanjutnya, golongan B Golongan B disebut juga dengan golongan transisi Jadi, dari 3B sampai 2B ini adalah golongan transisi Makanya itu ditulis di sini logam-logam transisi Perlu diingat sekali lagi bahwa Golongan 8B ini ada 3 lajur atau 3 kolom Kalau kita lihat di sini Golongan 3B ini ada periode 6 dan juga periode 7 Nah, sebenarnya Di golongan 3B periode 6 ini Bukan hanya ada 1 unsur Tapi ada 14 unsur Juga sama halnya dengan golongan 3B periode 7 Basically, di sini bukan ada 1 unsur Tapi ada 14 unsur Nah, golongan 3B periode yang ke-6 Which is yang ini Itu adalah lantanida Jadi, diingat-ingat ya Golongan 3B periode ke-6 adalah lantanida Sedangkan, golongan 3B periode ke-7 adalah aktinida Tadi kita sudah ngobrolin masalah golongan Sekarang kita akan ngobrolin tentang periode Periode tadi adalah barisnya ya Di sini, baris pertama atau periode pertama Terdiri cuma 2 unsur Yaitu hidrogen H Dan juga HE atau helium Periode ke-2 dan ke-3 Ini terdiri dari 8 unsur Nah, ini kita harus hafalin Tapi seiring berjalannya waktu Biasanya nanti hafal-hafal sendiri Nah, periode ke-4 dan juga 5 Ini terdiri dari 18 unsur Dan periode ke-6 dan juga 7 Kelihatannya 18 Tapi aslinya bukan 18 Tapi 32 unsur Kenapa? Karena di sini ada lantanida Dan juga aktinida Yang ada 14 unsur Di sini juga ada Unsur yang namanya OUN, OUU, OUB, dan seterusnya Basically, ini adalah unsur-unsur yang masih belum lengkap Jadi, di periode yang ke-7 Ada beberapa unsur yang masih belum lengkap Nah, di sistem periodik ini Teman-teman kan bisa lihat Ada yang warna pink Ada yang warna biru Ada yang warna kuning Ada yang warna hijau Dan juga ada yang warna abu-abu Nah, basically itu menggambarkan bentuknya mereka Wujudnya mereka Jadi, yang warna pink bentuknya gas Yang hijau Cair Yang biru Padat Yang kuning Buatan Dan juga yang abu-abu itu adalah semi-logam Semi-logam itu antara logam dan juga non-logam Ngomongin masalah logam Kalau kita lihat di sini ya Yang semi-logam adalah yang abu-abu Ya kan? Ini yang abu-abu semi-logam Nah, bagian yang di sebelah kirinya semi-logam Oke Bagian yang ada di sebelah kirinya semi-logam Dari 1A sampai batasnya abu-abu ini Bersifat logam Sedangkan yang di sebelah kanannya Bersifat non-logam Sekali lagi Yang ada di sebelah kirinya bersifat logam Di sebelah kanannya abu-abu ini bersifat non-logam Cukup jelas kan tentang golongan dan juga periode Selanjutnya kita akan bahas tentang blok Jadi di sistem periodik itu ada yang namanya blok Blok ini ada empat Ada blok S, blok P, blok D, dan juga blok F Gimana tahunya? Jadi golongan 1A, golongan 2A, dan juga helium merupakan blok S Jadi ini 1A, 2A, helium Blok P itu adalah golongan 3A sampai 8A kecuali helium Jadi ini adalah blok P Dari 3A sampai 8A kecuali helium Blok D adalah golongan transisi atau golongan B Di sini adalah blok B Semua dari 3B sampai 1B Lalu blok F yang terakhir ini adalah Lantanida dan aktinida Nah ini harus hafal ya Blok S yang mana, blok P yang mana, blok D yang mana, blok F yang mana Gampangnya blok S yang di sebelah kiri Blok P yang di sebelah kanan Kecuali helium yang paling atas itu S Yang tengah-tengah sendiri itu adalah D Dan yang di bawah, dua baris itu adalah lantanida dan aktinida Itu adalah blok F Nah ternyata dari nomor atom yang dimiliki oleh sebuah unsur Kita bisa lihat nih, kita bisa tahu Kira-kira unsur ini ada di golongan mana dan periode mana Caranya gimana? Caranya seperti ini Jadi, tadi sudah aku bilang bahwa golongan dibagi jadi dua golongan besar Yaitu golongan A dan juga golongan B Di sini ada namanya kulit valensi Kulit valensi adalah kulit terluar Kalau suatu unsur itu punya kulit terluarnya NS atau NS dan NP Maka dia golongan A Jadi, kalau kulit valensinya atau kulit terluarnya adalah NS atau NS dan NP Jadi, contohnya NS1, 4S1, 4S2 Lalu, atau juga bisa jadi kayak gini 4S2, 4P1 Nah, itu dia ada di golongan A Tapi, kalau kulit terluarnya Itu bentuknya adalah N-1D dan NS Contoh ya, N-1D dan NS itu 3D, 4S Maka dia ada di golongan B Nah, masih bingung ini tentukan kulit valensi Oke, aku jelasin sekali lagi ya Bagaimana cara tentukan kulit valensi? Lihatnya adalah dari subkulit terakhir Dari konfigurasi elektron Kalau subkulit terakhirnya itu adalah NS Contoh 4S Yaudah, 4S itu jadi kulit valensi Gimana kalau subkulit terakhirnya itu NP Contoh 4P Kulit valensinya bukan NP Atau bukan 4P Karena P harus ditemani sama S Jadi, 4P dicari 4Snya Ya, jadi kalau P harus ditemani sama S Sama halnya, kalau misalkan subkulit terakhirnya adalah D Misalnya N-1D Maka D nggak bisa berdiri sendiri Tapi harus ditemani sama NS Jadi, contoh 4D Nggak bisa berdiri sendiri jadi kulit valensi Tapi kulit valensinya ini harus ditemani sama 5S Bukan 4S ya Tapi 5S Cukup paham ya? Jadi, kalau kulit valensinya NS atau NS dan NP Dia di golongan A Kalau misalkan kulit valensinya N-1D dan NS Dia ada di golongan B Sekarang, berapa A dan berapa B? Berarti kan A ada 1A, 2A, 3A, dan seterusnya B ada 1B, 2B, 3B, dan seterusnya Berapa A dan juga berapa B? Kita bisa tahu dari jumlah elektron pada kulit valensi tadi Yang menentukan dia A atau B Jadi, contohnya gini Tadi kita sudah tahu Kalau misalkan NS atau NS dan NP Dia ada di golongan A Berarti yang sebelah kiri ini adalah golongan A semua Sedangkan yang bagian kanan N-1D dan NS Ini adalah golongan B semua Oke, sekarang kita akan hitung jumlah elektronnya Kalau NS-1 Jumlah elektronnya pada kulit valensi ini adalah 1 Sehingga golongannya adalah golongan 1A NS-2 ada 2, 2A NS-2 NP-1 Ini kan kulit valensinya S sama P Berarti kita jumlahin 2 sama 1 Jadi, 3A NS-2 NP-2 4A NS-2 NP-3 2 tambah 3 5A NS-2 NP-4 2 tambah 4 6 6A 2 dan 5 7A 2 dan 6 8A Sampai di sini cukup paham ya By the way Di beberapa buku ada yang menyatakan bahwa kulit valensi ini adalah elektron valensi Tapi ada juga beberapa buku yang menyatakan bahwa elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit terluar Atau elektron pada kulit valensi Sehingga kalau misalnya gini NS-1 maka elektron valensinya adalah 1 NS-2 elektron valensinya 2 NS-2 NP-1 maka elektron valensinya adalah 2 tambah 1 Jadi 3 Cukup paham ya? Sekarang kita ke golongan B Sama hanya dengan golongan A adalah jumlah dari elektron pada kulit valensi Di sini kan sudah N-1D dan NS Berarti semuanya golongan B Sekarang kita tentukan berapa B Jadi N-1D1 NS2 Maka jumlah elektronnya adalah 3 1 dan 2 Sehingganya adalah 3B 2 dan 2 4B 3 dan 2 5B 5 dan 1 6B 5 dan 2 7B 6, 7, 8 dan 2 Loh ini kok ada 3 Ya kan? Kalau 6 tambah 2, 8 Benar ya? Jadi 8B Kita tulis dulu 8B Kalau 7 tambah 2 kan 9 8 tambah 2 kan 10 Sedangkan nggak ada kan 9B dan juga 10B Tapi ingat nggak kalian Kalau tadi di tabel periodik 8B itu ada 3 lajur Jadi kalau jumlah elektron pada kulit valensinya 8, 9, 10 Semuanya itu 8B Jadi kalau 8, 9, 10 Semuanya di 8B Sekarang sama nih 10 sama 1 11 Tapi nggak ada 11B Kalau jumlahnya 11 Maka ini adalah 1B Sama hal ini juga Kalau misalkan 12 Dia bukan 12B Tapi 2B Cukup jelas kan? Nah Sekarang golongan sudah nemu Periodenya sekarang yang mana? Periodenya itu adalah yang N Jadi contoh 4S1 Maka periodenya adalah 4 Kalau ada 3D1 4S2 gimana? Maka periodenya adalah 4 Karena ini tadi kan N-1D NS Berarti N-nya adalah yang 4 Nah sekarang kita langsung aja ke contoh soal Biar kalian makin paham Tentukanlah kulit valensi Golongan dan periode Dari NE AS TE Dan juga MN Sebelumnya untuk menentukan golongan dan periode Kita harus buat dulu konfigurasi elektronnya Untuk menentukan konfigurasi elektron Kita sudah bahas di video sebelumnya Kalian bisa lihat Kalau misalnya kalian lupa Kita gambar dulu urutannya 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F 6S 6P Ini ya Coret miringnya seperti ini ya Jangan lupa Oke NE Z nya 10 Berarti 1S2 Ingat S2 Maksimal 2S2 2P6 Karena P maksimal 6 Ini di jumlah Sudah 10 Sekarang Kulit valensinya yang mana Terluarnya ini P Nah kalau P kan Tidak mungkin sendiri P selalu ada pasangannya Yaitu S Sehingga kulit terluarnya Ini adalah 2S2 2P6 Ini adalah kulit Valensi Golongannya berapa Golongannya adalah Ini pasti golongan A Karena S dan P Ya kan Jadi kita jumlahin aja 2 tambah 6 8 Berarti ini adalah 8 A Periodenya adalah 2S2P Berarti periodenya adalah 2 Cukup jelas kan Sekarang yang soal yang ke 2 AS Z 33 1S2 2S2 2P6 Lanjut ke 3S 3S2 3P6 Habis 3P 4S dulu ya 4S2 Kita jumlahin dulu 4 10 12 18 20 Masih kurang 13 ya 3D 10 4P 3 4 10 12 18 20 30 33 Sudah pas Oke Subkulit terluarnya adalah 4P3 Nah tapi ingat P gak mungkin sendirian P selalu ada temennya Yaitu S Maka cari yang 4S Ada disini nih Berarti Kulit valensinya Adalah 4S2 4P3 Lihatnya bukan Oh ada S sama D Jadi S sama D Bukan gitu ya Lihatnya dari kulit yang terluarnya mana Lihatnya dari subkulit terluarnya mana 4P Karena P pasti pasangannya sama S Sehingga 4S2 4P3 Golongannya adalah Pasti A Karena S dan P Benar ya Berapa A 2 tambah 3 5 Ini adalah 5A Periodenya Karena 4S 4P Maka periodenya adalah 4 Sekarang yang ketiga TE Z nya 5 2 Oke Kita buat dulu sama seperti AS Karena AS sudah 33 Gitu kan 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 Ini jumlahnya sudah 36 Habis itu ke 5S2 38 4D10 48 5P 4 Ya kan Coba kita hitung lagi 30 36 38 48 52 Oke Ini Subkulit terakhirnya adalah 5P Dia tidak mungkin sendiri Sehingga Kulit valensinya adalah 5S2 5P 4 Golongannya Karena S dan P Golongan A lagi Jumlahnya berapa? 2 tambah 4 6 Golongan 6A Periodenya 5S5P Periode 5 Selanjutnya Yang D Terakhir MN Z nya 25 Maka bisa 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Ini sudah 18 4S2 20 Maka 3D 5 25 Oke Di sini Subkulit terakhirnya 3D 5 D Pasangannya sama NS Ya kan N-1D Dan NS Sehingga Kulit valensinya 4S2 4S2 3D 5 Golongannya Pasti golongan B Karena S dan D Ya kan Berapa? 2 tambah 5 7 Jadi ini 7B Periodenya 4 atau 3 Ya pasti Kita pilih yang S 4 Oke Sekali lagi Kalau golongan B Periodenya tergantung Yang S Jadi kalau ini 4S2 Jadi periodenya Adalah 4 Cukup jelas kan? Sekarang nih Kalau aku tanya Bloknya Blok apa? Tadi blok kan ada S, P, D, F Oke Lihat blok Dari subkulit Terakhirnya aja Ini 2P6 Berarti dia adalah Blok P 5P4 Blok P 3D5 Makanya Blok D